Pemirsa jangan lupa subscribe channel Official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Hadapi perkembangan situasi keamanan di Laut Natuna Utara, baka mela akan membangun pangkalan dan sistem peringatan dini di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Kapal penjaga pantai Spanyol mengangkut 36 migran yang dicegat di Samudera Atlantik di Pulau Gran Canaria. Afganistan mengalami kekeringan parah dan produksi pangan mengalami penurunan tajam. Satu dari tiga warga Afganistan bahkan telah menghadapi darurat kerawanan pangan. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U News lengkapnya. Warga kampung Tirto, Mulio, jalan Nusantara, km 14, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dikagetkan dengan kemunculan seekor kobra hitam. Ular sepanjang satu meter ini ditemukan di salah satu kamar rumah warga pada selasa pagi kemarin. Seekor ular berjenis kobra dengan panjang satu meter masuk rumah warga di kampung Tirto, Mulio, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kasih penyelamatan dan evakuasi DPKP Tanjung Pinang, Eka Saputra mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan sekitar pukul 9 pagi. Seekor ular kobra dilaporkan masuk rumah warga. Mendengar hal itu, pihaknya pun langsung menuju lokasi penemuan. Sudah banyak kali, saya belum cek datanya, tapi sudah berkali-kali, termasuk seperti yang semalam juga masuk ular kobra juga. Gak sering ular kobra masuk. Ia menghimbau warga agar senantiasa menjaga lingkungan dan segera melapor apabila menemukan kasus serupa. Sementara itu, Kusnedi selaku pemilik rumah pun merasa kaget dengan penemuan tersebut. Ia menjelaskan, orang pertama yang menyadari ular tersebut masuk rumah ialah anaknya yang curiga dengan adanya suara berisik. Tahu anak udah, ada ular kobra, yang menemukan ular kobra itu sebenarnya kucingnya. Ada kucing dua, jadi tahu-tahu ada bunyi suara ular gitu. Itu ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi anak ini sedang belajarlah di daring ya, mewet HP, tahu-tahu ada bunyi ular, ada kucing gitu. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Kairuddin, UTV, mengabarkan. Hadapi perkembangan situasi keamanan di Laut Natuna Utara, Badan Keamanan Laut, Bakamlah, akan membangun pangkalan dan sistem peringatan dini di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Bakamlah merencanakan pembangunan pangkalan dan sistem peringatan dini di Natuna, Kepulauan Riau. Perencanaan ini ditandai dengan dilaksanakannya penanda tanganan nota kesepahaman antara Bakamlah dengan Pemkap Natuna. Bupati Natuna Wansiswandi menyerahkan sertifikat tanah yang dihibahkan kepada Sestama Bakamlah Laksda TNI S. Irawan. Pembangunan berada di tiga lokasi yang berbeda, yaitu Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Pulau Laut. Pangkalan milik Bakamlah di Kabupaten Natuna nantinya akan berfungsi untuk mengawasi dan memantau perkembangan Laut Natuna Utara. Sementara lahan yang digunakan untuk pembangunan merupakan tanah hibah dari Pemkap Natuna. Luas tanah yang diberikan sebanyak 2 hektare, sementara untuk dana pembangunannya berasal dari pemerintah pusat. Wansiswandi mengatakan, hibah tanah ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan laut. Walaupun Natuna tidak memiliki andil kewenangan di laut. Agar bisa mengawasi dan memonitor perkembangan kelayan-kelayan luar dan gangguan-gangguan dari negara luar. Karena Natuna ini kan berdasarkan Undang-Undang 53 tahun 1999 itu berbataskan dengan beberapa negara termasuk Vietnam, Kamboja, Brunei, Malaysia dan ada beberapa negara. Jadi makanya kita sangat mendukung Pak Kamlah hadir di sini dan salah satu bentuk dukungan real dari pemerintah daerah itu adalah menghibahkan tanah agar nanti bisa dibangun pangkalannya di Natuna. Pak, berapa luas lahan yang dihibahkan Pak? Luas semuanya lebih kurang 2 hektare. Itu di mana saja Pak? Ada di Selat Lampa, ada di Bungurang Timur Laut, ada di Sekatung, pulau terluar Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV, mengabarkan. Penyampai informasi di Bandar Rahang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, dalam waktu dekat akan beralih menggunakan bahasa Melayu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Ardi Winata, mengatakan penggunaan bahasa Melayu akan semakin digencarkan dalam penggunaan sehari-hari. Termasuk di antaranya penggunaan bahasa Melayu saat menyampaikan informasi di Bandar Rahang Nadim. Saat ini Pemkot Batam telah berkoordinasi dengan Bandar Rahang Nadim mengenai rencana tersebut. Penggunaan bahasa Melayu di ruang publik menurut Ardi, telah diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2018 tentang pemajuan budaya Melayu. Berangkat dari aturan tersebut pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak Bandar Rahang Nadim. Saat ini terdapat 27 rekaman suara pengumuman berbahasa Melayu yang telah diserahkan ke pihak Bandar Rahang Nadim. Ardi berharap ke depannya akan ada personil yang disiapkan untuk melakukan pengumuman secara langsung dengan menggunakan bahasa Melayu. Simbol-simbol kebudayaan Melayu di Batam luar biasa karena Bapak Wali Kota Batam terus membangun tetapi simbol-simbol pemelayuan tersebut tidak ditinggalkan. Menurutnya hal tersebut merupakan salah satu upaya melestarikan bahasa Melayu di Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamudin, UTV, mengabarkan. Kapal penjaga pantai Spanyol mengangkut 36 migran yang dicegat di Samudera Atlantik di Pulau Gran Canaria. Sedikitnya 36 migran dicegat di Samudera Atlantik di Pulau Gran Canaria pada minggu 10 Oktober. Dalam rombongan tersebut termasuk diantaranya para migran wanita dan anak-anak. Mereka diselamatkan 6 mil dari Kepulauan Canaria dan diangkut ke Pelabuhan Arguineguin. Kepulauan Canaria Spanyol mengalami lonjakan migrasi lintas laut yang membuat ribuan orang melakukan penyeberangan berbahaya dari Afrika ke Samudera Atlantik. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, lebih dari 13.100 migran tiba melalui laut ke Kepulauan Canaria pada 30 September. Jumlah ini lebih dari 2 kali lipat pada periode yang sama pada tahun 2020. Saat ini, lebih dari 23.000 migran tiba ke Kepulauan itu yang menandai peningkatan 8 kali lipat dari tahun 2019 lalu. Hal ini membuat 2021 menjadi salah satu tahun tersibuk untuk penyeberangan semacam itu dalam dekade terakhir. Membebani pihak berwenang dan memicu ketegangan di pulau-pulau tersebut. Dari Spanyol, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan Tamara Blazinski mendatangi bares Krimpolri Jakarta Selatan, melaporkan tindak pidana penipuan yang menimpa bisnis yang ia jalankan. Ia bahkan mengaku telah dirugikan mencapai belasan miliar rupiah. Tamara Blazinski ditemani kuasa hukumnya Johan Shah SH, menyambangi bares Krimpolri pada selasa 12 Oktober. Ia melaporkan tindak pidana penipuan terkait urusan bisnis. Tak tanggung-tanggung, Tamara mengaku mengalami kerugian mencapai belasan miliar rupiah. Johan Shah, kuasa hukum Tamara, menjelaskan, permasalahan tersebut telah terjadi sejak belasan tahun. Kerugian yang belum jelas angkanya ini ditaksir mencapai belasan miliar. Saat ditanya lebih lanjut, Johan Shah mengaku belum dapat menjelaskan secara detail. Namun hingga saat ini, laporan penipuan tersebut belum diterima pihak kepolisian. Johan Shah menjelaskan, pihaknya masih mengkomunikasikan hal ini kepada penyidik bares Krimpolri terkait dugaan penipuan bisnis, sehingga Tamara masih harus melengkapi beberapa dokumen lainnya. Zuryat Agung Lugraha, UTV, mengabarkan. Afganistan mengalami kekeringan parah dan produksi pangan mengalami penurunan tajam. Satu dari tiga warga Afganistan bahkan telah menghadapi darurat kerawanan pangan. Sebagai negara yang mengalami keadaan darurat kemanusiaan terbesar di dunia, kondisi di Afganistan diperparah dengan masuknya musim dingin yang mengakibatkan negara ini mengalami kekeringan. Afganistan adalah salah satu negara dengan keadaan darurat kemanusiaan terbesar di dunia. Jutaan orang membutuhkan bantuan, termasuk lebih dari 3,5 juta orang yang terpaksa mengungsi di dalam negeri karena alasan ketidakamanan. Bahkan satu dari tiga warga Afganistan menghadapi darurat kerawanan pangan, dan lebih dari setengahnya merupakan anak balita yang menghadapi kekurangan gizi akut. Dukungan musim dingin seperti isolasi dan selimut menjadi penting bagi pengungsi Afganistan yang kembali ke daerah asal mereka. Badan pengungsi PBB UNHCR mendirikan pusat logistik kemanusiaan khusus di Uzbekistan. Pusat logistik ini mempercepat pengiriman bantuan selama dua bulan ke depan. Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan pihaknya meningkatkan pengiriman barang-barang bantuan. Dari Afganistan, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Memperingati Hari Internasional Menentang Hukuman Mati, Komnas Perempuan menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap vonis hukuman mati pada perempuan. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, menyatakan praktek hukuman mati merupakan bentuk penyiksaan dan juga puncak diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Beberapa kasus pidana mati yang mencerat perempuan melibatkan serangkaian kasus lainnya yang justru membuat perempuan menjadi korban. Selama menunggu hukuman mati, mereka dihadapkan dengan ketidakpastian di tengah pengampunan atau eksekusi. Hal ini tidak hanya berdampak terhadap terpidana, namun juga keluarga. Kalau kita lihat dari kasus-kasus perempuan terpidana hukuman mati, seringkali berkelindan dengan sejumlah isu yang lain, seperti feminisasi kemiskinan, juga perdagangan orang, dan sistem hukum yang memang belum berpihak kepada korban, seringkali justru melakukan kriminalisasi kepada perempuan korban kekerasan. Dalam diskusi yang sama, Ketua Komnas HAM mencatat, sejak 2014, terdapat 18 eksekusi terhadap terpidana mati. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menyatakan, Komnas HAM mendorong penghapusan hukuman mati di Indonesia. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kajian menyeluruh atas efektivitas pemberian hukuman mati terhadap ketegasan hukum. Tentu saja kami terus mendorong supaya hukuman mati ini dihapuskan dari sistem hukum kita, meskipun tadi saya katakan tantangannya berat sekali karena masih banyak sekali, tidak saja kelompok-kelompok sosial, apakah dari keagamaan, dari lain-lain, tapi juga dari kalangan politik yang masih menganggap bahwa hukuman mati itu tetap penting, tetap perlu dalam rangka efektivitas pemidanaan dan penghapusan atau pencegahan dari tindak pidana tertentu. Komnas HAM menyebut, hukuman mati diduga mengindikasikan pelanggaran HAM, yakni hak memperoleh keadilan. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pembangunan ruas tol Pekanbaru-Bang Kinang di Kampar, Riau telah mencapai 75 persen. Jalan tol Trans Sumatera ini ditargetkan beroperasi di akhir 2021. Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Berbayar, Pekanbaru-Bang Kinang, merupakan bagian dari tahap 1 jalan tol Trans Sumatera yang ditargetkan beroperasi di akhir 2021. Konstruksi proyek yang masuk dalam koridor tol Pekanbaru-Padang ini memiliki panjang 254 km. Sementara tol Pekanbaru-Bang Kinang sendiri memiliki panjang 40 km dan menunjukkan progres pembangunan 75 persen. Komisi 5 DPR RI meninjau proyek jalan tol Pekanbaru-Bang Kinang. Ketua tim Komisi 5, Syarif Abdullah Al-Kadri menyampaikan, menjelang selesainya pembangunan di akhir tahun ini, diharapkan tidak ditemui hambatan dan siap dioperasikan. Ketua tim Komisi 5, Syarif Abdullah Al-Kadri menyampaikan bahan kita untuk kita bicarakan pada saat saat RTP dengan negeri berkaitan dengan bagaimana persoal-persoalan ini untuk kita atasi secara bersama. Tetapi kita sebagai negara tentu untuk memberikan jalan yang terbaik, tetapi saya berharap tidak ada gangguan, hambatan. Pembangunan tol Pekanbaru-Bang Kinang di akhir 2021 akan menjadi tol kedua di bumi lancang kuning Riau. Setelah sebelumnya, tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km beroperasi pada akhir tahun 2020. Dari Pekanbaru-Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan Unews selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!